Pihak keluarga Aisyah Dewi Sinta Hasibuan, korban meninggal dunia akibat terjatuh dari lift di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, Delhi, Serdang, bertemu dengan pengacara senior Hotman Paris Hutapea untuk mengadukan kasus kematian tidak wajar yang menimpa anggota keluarganya dan meminta bantuan hukum. Pada pertemuan yang digelar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menilai, insiden terjatuhnya Aisyah Hasibuan dari lift di Bandara Kuala Namu hingga meninggal dunia merupakan kelalaian pihak pengelola bandara. Hotman Paris yang kini menjadi kuasa hukum keluarga Aisyah Hasibuan juga menyangkal pernyataan pihak bandara yang menyebut korban sempat memaksa untuk keluar dari lift. Ada enam instansi yang akan disomasi dan digugat oleh pihaknya, yakni PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura Aviasi, PT Angkasa Pura Solusi L, GMR Airport LTD, GMR Airport Consortium, dan pihak Airport de Paris. Keenam instansi tersebut dinilai telah melanggar pasal 359 KUHP terkait tindak kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan bahkan kematian seseorang. Inti pokok dari permasalahan ini adalah siapa yang salah kalau lift hanya dengan ditekan tombol bisa terbuka dan di depan pintu terbuka lift adalah ruangan terjun bebas. Berarti harusnya lift itu tidak boleh terbuka dengan dipencet karena orang di dalam lift kan sudah pasti mencet tombol dong ya anak-anak pun akan pencet dan tidak benar bahwa almarhum membuka paksa. Dia kan cuma pencet yang normal, siapapun akan pencet kalau memang dia mau keluar lift. Tahu-tahu pintunya terbuka, dia menginjakan kakinya dikiranya itu kan kita kan kalau begitu keluar dari lift kan langsung ada lantai kan. Ternyata adalah ruangan terjun bebas sampai ke dasar. Berarti harusnya memang pintu itu tidak boleh terbuka. Kalau sampai terbuka hanya dipencet berarti itu ada kelalaian.